Kita melihat kegiatan Bapak Ibu Tani kita lagi membersihkan gabah Supaya bisa bersih, dikarungin dan siap diseleb atau disimpan Dijual dari duit bu ya Ini sawahnya berapa hektar bu? 5 Sawahnya 5 hektar guys, Bapaknya ini Dengan Bapak siapa Pak? Namanya Pak? Pak Mursalin Pak Mursalin Sawahnya 5 hektar Hektarannya kerja kayak Bapak 5 hektar Tapi nggak ngupah orang loh Pak Dikerjai sendiri Luar biasa guys Bapak Mursalin ini Bekerja sendiri 5 hektar guys Tapi memang di kampung sini ini rata-rata sawahnya Minimal berapa Pak? Paling minim itu 4 hektar 1 orang Paling tidak punya sawah 4 hektar? Iya Wah ngeri Paling dikit Paling dikit Kalau di pulau Jawa Hanya 6 meter x 50 meter Di sini paling sedikit 4 hektar guys Ini namanya disa apa Pak? Disa Lempuyang Ini disebut juga Lumbung Padi Kota Ringin Timur Nah ini Bapak ini laki panen raya guys 5 hektar ditangani sendiri Dibajak sendiri Kalau nanam disebar saja Pak Oh sebar saja ya Jadi nanamnya nggak pakai satu-satu itu Bu ya Oh gitu Kalau ditanam begini Oh gitu Nah ini Lama ya Nah ini keunikannya guys Karena kalau 5 hektar ditanam Mampu berapa bulan Nanti sebagian panas Sebagian baru ditanam Pak ya Nah ini Bapak ini Kalau di sistem seperti di Jawa Nggak makan-makan Pak ya Kalau kelamaan Nah ini guys Luar biasa guys Tanah di sini Sangat lebar Jadi ini satu desa Pak ya semua Kenapa itu Pak? Kenapa itu Pak? Bukul Wering Oh ada hama apa? Banyak Wering Jadi Bapak 5 hektar itu Yang panen kira-kira berapa ton Pak? 5 hektar 5 hektar kira-kira berapa ton dapatnya sekarang? Kalau punya saya ini kan baru 3 hektar yang dipanen Oh yang mananya Yang gua itu belum Yang dua belum ya Tapi Kalau kelihatan itu Faktor kegagalan itu mungkin 40% 40% aja ya Ya masih dapat lah ya Modal masih kembali Pak ya Ya syukurlah kalau masih kembali ini guys Ini Darah sini lagi kena warang guys Jadi merata Pak ya? Merata Sebagian yang banyak yang gagal Banyak yang gagal malah Punya pian termasuk masih ada bertahan Oke Kegagalan mungkin kira-kira pas lo pas Oh oke 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 Nah ini guys Ternyata punya Bapak ini ada 5 hektar Kegagalannya 40% Masih 60% Masih bisa dirasakan guys ini panennya Kita lihat ini yang sudah bersih nih guys Nah seperti ini Ditampis secara tradisional tadi Menghasilkan gabah seperti ini Sudah kering Siap giling guys Atau dijual langsung Gabah juga bisa Tapi biasanya Disimpan dulu guys Nanti kalau harga naik Baru Kita lempar Atau kita jual sebagian Nah ini Berarti ini khusus Mesin untuk Menyelep apa ya Pak? Membersihkan Oh membersihkan ini ya Sekarang kan pakai kombin Oh iya Kalau mana kombin yang gede itu ya Oh ini Oh iya Dulu kan Mengherek namanya Pak ya Pakai ini Sekarang ini Fungsinya Tidak pakai Hanya Untuk pembersih Nah ini naik peringkat nih guys Jaman dulu Atau bahari guys Ini Untuk Mengherek Atau memisahkan Dari rantingnya Jadi Itu Gabah guys Sekarang ini hanya Untuk memisahkan Yang kotor-kotor Jadi yang Bagus Ini kalau 5 hektare nih Juga Dipupuk semua tuh Organik lah Pupuk semua Pak ya Kalau 5 hektare tuh Kalau 6 hektare tuh Kalau 6 hektare tuh Paling enggak 25 ton Wah iya Ngeri Pupuknya segitu itu Hasil padinya Hasil padinya harusnya ya Kalau Tidak kenyang orang Pak Rata-rata 1 hektare Sawah pian tuh Berapa ton 4 hektare Eh 4 4 ton 4 ton ya Itu sudah Biasa ya Maksudnya Standar Standar ya Standar 4 Kalau yang 5 ton Tadi itu Sudah super bagus ya Kalau kena warang Tinggal 2 ton Mungkin ya Ton mungkin Belum tentu ada Belum tentu ada Ini Berarti ya Tahun ini Syukur-syukur Kembali modal Pak ya Ini guys Suka-dukanya Bapak kita Tadi kita Disini guys Laki Kena musibah Orang tuh guys Nah ini Laki ada juga Pak mana Jual jeruk Ini sangat cocok Karena luar biasa Panasnya Ini Cocok nih bu Beli jeruk Karena panas Luar biasa Mantap Berapa sekilo Mas 20 Aku beli sekilo Beli sekilo Aku Kalau saya beli sekilo Untuk Sangung mau ke pantai Ini mas Mau ke pantai Iya Mau ke pantai Ya orang 2 aja kok Orang 2 Nah ini guys Saya juga Beli Jeruk 1 kilo Setengah Bukan sekilo Nah depannya Kantor pertanian Sangat luar biasa Petani-petani Sini guys Jadi Minimal Sawahnya Satu Keluarga Itu 4 lintar Ini memang Luar biasa Disini memang Lumbung Padi Kota Waringin Timur Sebelah sini Sebelah sono Itu perbatasan Dengan Hutan kelapa Jadi bukan kelapa Sawit Tapi kelapa biasa Nah ini saya lagi Beli jeruk Ini mas Amit Untuk sangunya Mau berjalan Ke pantai Makan birok Biar santai Biaran mas Ini Untuk menangkal haus Nah ini guys Sambil Membuat youtube Di Desa sini Terima kasih Mas Yang tanah Ini guys Atau Sawah ini Hanya sebagian Aja guys Yang belas ini Yang luar biasa Yang ribuan Lintar Sebelah sono Sampai kita Lihat Ada 10 Kilometer Kesana Lebih Panjangnya Jadi Memang Luar biasa Disini Penduduknya Juga Belum Banyak Jadi Pembagian Tanahnya Sangat luar biasa Minimal 4 hektare Di daerah Lempuh Uyang Merupakan Lumbung Badi Kota Waringin Timur Depan ini Kantor Pertanian Ini Pembimbingnya Luar biasa Disini Bisa Maju Karena Juga ada Kantor Pertanian Yang sangat Besar Oke Video sampai Sini Sampai jumpa Lagi